Selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb Ini yang benar-benar saya terangkan di company ya, di Korea Jadi di tempat saya sudah menggunakan Sankor IAM, Internet Access Management itu sudah hampir 7 tahun Jadi pada saat mulai ada Sankor, saya coba gali Sankor itu apa sih, produknya seperti apa Jadi Sankor itu pertama kali muncul itu adalah produk namanya IAM, Internet Access Management Seperti itu, intinya adalah dahulu pada saat misalkan ada karyawan yang mengajukan riset Ini mulai berasal isunya dari situ, jadi misalkan dia sudah mengajukan riset, one month notice seperti itu Yang jadi isu adalah apakah dari IT Departemen bisa memberikan reporting terhadap management Si karyawan tersebut melakukan apa saja selama aktivitas satu bulan Biasanya yang dilakukan adalah data-data penting perusahaan itu dikirimkan ke luar Itu yang biasa terjadi, seperti itu Karena mungkin di company kami, flash disk, kalau sudah kami blog seperti itu Yang jadi isu adalah pada saat si karyawan tersebut mengirim email tidak menggunakan mail server kami, company kami Yang jadi masalah adalah apakah email tersebut bisa direkot atau tidak Itu, 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 itu poin Jadi misalkan saja kami punya mail server misalkan mail.otsuka.id Pada saat user tersebut mengirimkan sebagai misalkan selamat atotsuka.id Jadi, otomatis dia akan menggunakan email server kami, otomatis karena kami memiliki arkaipnya, kami bisa cek Apa yang dia kirim, apa yang dia terima Yang jadi masalah adalah pada saat dia itu mengirim email menggunakan Gmail misalkan Menggunakan Yahoo misalkan Dia buka webmail Gmail, dia kirim juga Gmail temannya atau kirim ke diri sendiri menggunakan Gmail Ini yang jadi isu, apakah ada produk yang bisa, apa namanya, mengaudit apa yang dikirimkan Nah, ternyata setelah kami menggunakan Sankor yang IAF, ini bisa Jadi, asalkan trafik itu melalui lehernya Sankor, semua trafik, baik itu trafik yang dari mail server company atau mail server yang public, itu bisa dibaca Seperti itu Itu salah satu keunggulan dari Sankor IAF yang kami rasakan Kemudian yang kedua terkait juga dengan isu misalkan terkait dengan chatting Jadi, dulu kan masih ada misalkan Yahoo Messenger, kemudian masih banyak yang lain misalkan Facebook Messenger dan lain sebagainya Itu pun isi kontennya bisa direkod Seperti itu Jadi, misalkan kita ingin membuktikan bahwa dari user A ke user B Dia ngomong dengan pihak luar, bla bla bla, tentang keberi dan segala macem Kita bisa membuktikan lewat sekur Itu yang kedua Yang ketiga adalah terkait dengan misalkan Pada saat dulu kami itu isu dengan Kalau kami itu ingin memprotect user, artinya bukan memprotect ya, mengatur user Terkait dengan bandwidth dan akses, misalkan bandwidth User pada saat dia berada di head office, mendapatkan subnetnya head office Atau filletnya head office Misalkan IP192 sekian 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 Kita sudah atur bandwidthnya, sedemikian rupa Pada saat user itu berada di factory, atau berada di cabang gitu ya Kan otomatis factory dengan cabang subnetnya itu pasti beda Itu yang jadi masalah Nah, isunya adalah Kalau kita menggunakan produk lain, otomatis Saya harus tahu dia dapat IP-nya berapa Yang jadi masalah adalah Pada saat dia itu di factory Pada saat dia itu di cabang IP itu di HCP yang jadi masalah Begitu IP di HCP, kita gak bisa grab Begitu IP-nya sekian, kita bikin lagi settingan policy management Untuk bergit IP berubah, kita bikin lagi Kita akan bikin seperti itu Itu yang baru terjadi Nah, dengan menggunakan Sampor Karena dia bisa integrasi dengan Active Directory Jadi kami menggunakan L8 menggunakan Active Directory Jadi saya yakin Bapak-Ibu juga disini Mungkin banyak yang menggunakan teknologinya Bikos ya Untuk ototifikasi Jadi untuk login komputer dan segala macam menggunakan Active Directory Jadi, kami mengintegrasikan Sampor IAM ini dengan Active Directory Jadi pada saat user itu Processing ke internet Otomatis menggunakan user-nya pada saat login ke komputer Begitu Artinya Pada saat dia itu ada di HCP Ataupun dia ada di factory Ataupun dia ada di Sabah Otomatis user-nya itu Seperti itu Jadi kita peduli ada di manapun Pakai dapat IP-nya berapa Asal login sebagai dia Otomatis kita bisa atur Polisi mana juga sama bisnis Karena menggunakan user-nya yang sama Seperti itu Itu poinnya Kemudian Yang lainnya terkait dengan reporting Jadi kalau dulu Pada saat Kami perlu untuk memberikan Report management Ya Hasil report Misalkan selama seminggu Selama sebulan Selama setahun Jadi itu adalah Kalau diminta report selama 2 tahun Jadi Banyak produk-produk yang memang Agak sulit untuk bisa memberikan report Nah dengan Sampor ini Ada istilahnya Internal data center Dengan external data center Jadi Report-report yang lama-lama Kita bisa archive ke external data center Misalkan external data center adalah Kita bisa Menggunakan file server Dan lain sebagainya Itu kita bisa atur Apakah bisa kita Penyimpanan setahun Dua tahun, tiga tahun Dan seterusnya seperti itu Itu yang Yang dapat dilakukan Dan Reportnya juga Bisa dikatakan Pada saat Dulu Dulu Sehari, dua, tiga hari Baru bisa Nah dengan menggunakan Sampor IAM Ya report Jadi perlukan apapun Ya ada di situ Misalkan traffic Http Https Chatting Dan lain sebagainya Top 10 Top 100 Dan lain sebagainya Kita bisa dapat dari sini Seperti itu Mungkin dari saya simple Sebegitu aja Ya dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih